Dan kadang-kadang kotoran itu tidak dari negara Fiji loh Seringkali banyak bungkus-bungkus senek tuh yang hanyut Ikut ke laut sampai Fiji, Laut Pasifik itu senek-senek dari negara lain 3, 2, 1, ngopi cakep Ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya Halo Sobat Ngopi, biar kabar ya? Ngopi cakep dong? Nah, ngopi cakep dulu ya Oke, nah hari ini saya mendapat undangan spesial Dan kita yang jadi nggak perlu ngopi cakep lagi di studio Karena saya mendapatkan sebuah tempat, kita diundang di sebuah tempat yang cakep banget Oke, saya berada di sebuah sudut di Pantiasuan Don Bosco, Surabaya Dan memang kita lihat ya, kalau Anda lihat ini sekelilingnya hijau rindang Pokoknya cakep banget dan langsung aja kita akan ngopi, ngobrol pintar dengan Suster Ana Halo Suster Halo Pak Louis, selamat siang Terima kasih, udah diundang ke tempat yang keren sekali Oke, cakep sekali Terima kasih Suster, tadi perjalanan kita ke sini, ke tempat ini Saya melihat itu kan hijau banget, rimbun Dan banyak sesuatu yang unik ya Saya yang kita lihat dari botol-botol bekas, itu menjadi sebuah pot segala Itu idenya dari mana, Suster? Ya, ini cerita kecil ya Tentang bagaimana kami keluarga Pantiasuan Don Bosco itu Menanggapi keprihatinan global, yaitu penyelamatan bumi atau penyelamatan lingkungan Seruan global ini tidak hanya bersifat internasional maupun nasional tetapi juga lokal Kita tahu di kota Surabaya ini, ibu wali kota kita Burisma sangat getol menyerukan penyelamatan lingkungan Dan tidak hanya itu, tapi juga gereja Paus Franciscus baru-baru ini mengeluarkan ensiklik tentang Laut Datusi Yang berbicara tentang bagaimana kita semua punya tanggung jawab untuk merawat dan menyelamatkan bumi Nah, berangkat dari itu kami keluarga besar Pantiasuan Don Bosco Ya, apa yang bisa kita buat Kita punya lahan seluas ini 2,2 hektare Dengan jumlah anak sekitar 70 Karyawan-karyawati pengasuh yang hampir 30 Dan 10 orang Suster, ada staff, ada pengelola Ya, kita lalu berpikir bersama bagaimana kita ikut ambil bagian di dalam menanggapi keprihatinan ini Lalu mulai area yang luas ini kita hijaukan Ya, gitu Pokoknya setiap sudut dibuat hijau lah ya Ya, kalau areanya itu agak lebar kita tanam tanaman yang gede Kalau airnya sempit kita tanam tanaman yang kecil-kecil ya Kalau Pak Lui ini berkesempatan untuk masuk ke area panti dan berkeliling Pak Lui pasti melihat ya Betapa nuansa hijau daun itu ada di mana-mana Iya, iya Dan hijau ini juga anu lho Pak Lui Menyumbang oksigen yang banyak untuk kesehatan lingkungan Betul Iya, gitu ceritanya Jadi memang sejak kapan, Suster? Mulai di, niatan ini mulai dilakukan ya? Iya, sebetulnya sejak tahun 2000 Serikat Putri Kasih itu sudah sangat memberikan perhatian terhadap isu lingkungan hidup Kita melakukan gerakan di sana-sini, menanam pohon, memilah sampah Tetapi ya memang komitmen ini harus terus dipertahankan dan diperbarui ya Mulai surut digalakkan lagi ya Seperti di Don Bosco ini upaya untuk membuat sampah kompos itu sudah dimulai sekitar tahun 2001 Sekarang ini kita hidupkan lagi Sampah kompos itu berarti Pupuk ya? Kompos yang dari sampah Iya, jadi karena disini kan banyak pepohonan ya Lalu hijau daun itu yang kita bersihkan setiap hari Yang rontok-rontok itu cukup banyak, bisa 3-4, apa namanya, geledekan itu ya Ya supaya tidak terbuang percuma, lalu kita jadikan kompos Ya, awalnya kita pakai sendiri di tempat ini Dan setelah kita melihat bahwa hasilnya kok baik, kok jadi supur, lalu kita jual Satu pak, lima kilo itu kita jual 20 ribu Lumayan, bisa juga membantu biaya operasional pantiasuan Kreatif sekali Dan itu kalau saya melihat kan tadi ada di pot-pot yang bekasnya jerrygen, bekasnya botol Itu kan memang bahan bakunya itu dapat dari mana sih ya? Iya, ketika kita mulai mencanangkan gerak sadar lingkungan Itu kita bikin flyer, bikin apa namanya, pemberitahuan di medsos gitu ya Jika Anda punya botol ukuran 1500 ml dan jerrygen bekas ukuran 5 liter Atau bungkus-bungkus kopi, pewangi, sabon, cair Jangan dibuang gitu Karena plastik ini sangat berbahaya dan tidak bisa didaur ulang Kirimkan kepada kami, Pantiasuan Dunbusco Nanti akan kami gunakan dan kami manfaatkan untuk sesuatu yang berguna Lalu yang bungkus-bungkus itu kita bikin tas, dompet, tempat laptop, macam-macam lah Lalu yang botol-botol, jerrygen, apa ajalah, kita jadikan pot-pot bekas Kita cat ulang, jadi cantik-cantik Iya, 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 iya Itu yang dibuat tas, ada contohnya gak? Oh ada, ada Ini misalnya, ini dari bungkus kopi Starbucks Kita berterima kasih kepada beberapa orang yang mungkin penggemar Starbucks Lalu kirim WhatsApp ke kami, seter bungkusnya kita kirim ke Dunbusco Ini keren sekali ya Jadi ini keren sekali Dan memang profesional sekali ya dibuatnya ya Wow, ini dibuat dengan sangat-sangat profesional Iya Keren, keren, keren Jadi macamnya banyak ya suster Oh banyak, kita punya 30 macam item produk ini Aleg atas, dompet, dan lain-lain Nanti bisa dilihat ke sanggar kami Itu bagaimana prosesnya juga ya Nah suster, saya pernah dengar suster ini kan pernah juga bertugas untuk karya misinya di Fiji Iya betul, di Fiji Island Fiji Island Fiji Island Boleh tinta dong, nanti ngapain aja di sana itu Oh, ya saya bertugas di Fiji Island hampir 7 tahun Lalu di sana memang saya banyak bergerak di bidang penyelamatan bumi juga Isu-isu climate change Ya kita mengajak ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan itu Yang keseharianya itu ya menganggur di rumah karena suaminya menjadi nelayan atau petani Lalu ibu-ibu itu saya ajak untuk membersihkan pinggir laut Karena hampir setiap hari itu ada sampah dari laut yang hanyut dan sampai ke tepi-tepi laut sehingga mengotori pantai Lalu sampah-sampah itu kita kumpulkan dan kita buat sesuatu yang berguna juga Dan punya nilai jual Oleh ibu-ibu itu dijahit, bikin tas, bikin dompet, lalu dijual di resort-resort di hotel-hotel di Fiji Dan turis-turis sangat senang karena ini punya nilai penyelamatan lingkungan Jadi mereka sangat menghargai produk-produk recycling seperti itu Itu yang saya kerjakan di Fiji Jadi income generating untuk perempuan-perempuan desa di Fiji dengan membuat kerajinan Sampai membersihkan ke dasar laut? Iya, beberapa orang yang bisa diving, mereka menemukan plastik-plastik itu di laut, di dalam, di dasar laut Sebetulnya seberapa bahaya ya? Maksudnya kita emang sudah tahu ya isunya sekarang plastik itu sudah mengotori lautan sekali ya Mungkin suster yang tahu kenyataannya di lokasi ya Seperti apa sih suster parahnya? Iya, jadi seperti misalnya botol atau bungkus-bungkus plastik, packaging-packaging dari makanan itu memang nggak bisa hancur ya Butuh ratusan tahun untuk hancur dan itu di laut itu kemakan ikan ya Iya, banyak ikan seringkali di Fiji juga ditemukan mati karena dalamnya itu isinya plastik Iya, 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 iya Tapi memang harus diakui konservasi di negara itu sangat getol ya Sehingga mereka punya program namanya Cleanse Up Fiji Jadi kesadaran untuk membersihkan laut itu sangat tinggi Dan kadang-kadang kotoran itu tidak dari negara Fiji loh Seringkali banyak bungkus-bungkus senek itu yang hanyut ikut ke laut sampai Fiji Laut Pasifik itu senek-senek dari negara lain Iya, kita sering temukan bungkus dari Korea, dari mana-mana produknya, iya, gitu Berarti ada juga kemungkinan kan berarti bungkus-bungkus itu juga ada yang hanyut ke negara kita ya Bisa jadi Keputauan kan Indonesia Iya, iya Selama ini gerakan yang sudah dilakukan juga untuk di Indonesia atau di Surabaya ini apalagi? Iya, memang kita berupaya untuk sedikit merubah image tentang Panti Aswan Kalau dulu orang datang ke Panti Aswan itu untuk menyumbang beras, kacang hijau, minyak, kebutuhan seperti itu ya Tetapi kita ingin menjadikan Panti Aswan ini tidak hanya tempat untuk beramal Tetapi juga menjadi tempat untuk belajar Suatu tempat supaya kita juga bisa menginspirasi orang Sehingga ketika orang datang ke sini tidak hanya bertemu dengan anak-anak Panti Berdialog dengan mereka atau memberikan sumbangan ini dan itu Tetapi mereka juga bisa belajar tentang lingkungan hidup Iya, betul Oh ini kok botolnya bisa dijadikan pot ya Oh ini Bisa dapat ide ya Jadi kita ya berusaha untuk juga menginspirasi orang-orang yang datang Betul, betul, betul Iya Lalu kita juga berterima kasih ya Banyak orang ternyata yang sudah datang ke sini lalu ngirim sampah ya Ngirim botol, jerigen, lalu bungkus-bungkus itu ya Sehingga kegiatan kita tetap berlanjut, berproduksi Dan juga se-nerima sumbangan ini ya Dari apa? Sampah-sampah Iya Oke menarik sekali Oke Seter, kita sambil minum Oh iya iya Kok saya enak hari ini? Lupa kebiasaan jadi Saya tamu di sini Aduh, asik sekali Seter, mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Ngopi ini yang lagi nonton kita nih Apa nih pesan-pesannya yang mau disampaikan? Iya iya Sedikit pesan ya untuk kita semua ya Sebetulnya isu lingkungan hidup itu bukan hanya soal mengumpulkan sampah atau menanam pohon ya Tetapi ada nilai lebih dalam sebetulnya yaitu nilai keadilan dan juga nilai solidaritas Artinya begini Ingatlah bahwa kerusakan bumi ini lebih disebabkan oleh keserakaan manusia Misalnya kalau kita itu cukup punya mobil satu, kenapa kita harus punya mobil dua? Yang hanya akan memberikan polusi dan mengotori udara Kalau kita ini cukup punya televisi satu, kenapa harus punya televisi dua? Banyak orang yang tidak punya televisi Kalau kita ini punya sepeda montar satu, kenapa harus ada tiga sepeda montar di rumah? Kenapa kita tidak menggunakan kendaraan umum misalnya Dan pada akhirnya memang kita ini harus bisa berkata cukup dalam segala hal Terutama dalam kaitannya dengan konsumerisme Kalau cukup punya tas dua, kenapa harus koleksi tas lima? Dan akhirnya semua itu akan jadi sampah Seringkali saya katakan kepada teman-teman Kalau orang pengen lihat gaya hidup orang, lihatlah sampahnya Pergi ke rumah itu lihat sampahnya Apakah dia suka makan makanan yang dimukus plastik? Makanan-makanan yang alami Itu kita bisa lihat dari sampahnya Sampah di rumah itu Itu sedikit pesan buat teman-teman Dan tentu saja penyelamatan lingkungan ini harus menjadi gerakan bersama Tidak bisa, ini bukan soalnya pengetahuan atau wacana Tapi suatu gerakan yang memang harus kita kerjakan Sudah tidak bisa ditunda lagi Karena keadaan planet kita sudah semakin parah Kita harus memberikan warisan yang baik Yang nyaman, yang aman Kepada generasi penerus kita Generasi penerus ya Iya Dan memang Tuhan menciptakan kita juga Bukan hanya manusia sendiri ya Ada tumbuhan, ada hewan Iya, iya Kita berbagi kehidupan dengan mereka Berbagi kehidupan dengan mereka ya Oke, cakep banget suster Terima kasih banget Saya sudah diundang ke tempat yang ini keren sekali Dan memberi inspirasi buat kita semua Bahwa tempat ini bisa memulai sebuah langkah yang simpel Tapi menyelamatkan lingkungan Terima kasih, Mbak Lui Oke, Sobat Ngopi Kita sudah sama-sama tadi ngobrol dengan suster Ana Kita bisa mendengar sendiri Bagaimana bahwa sebuah langkah nyata untuk menyelamatkan lingkungan Itu sudah menjadi bagian yang harus kita lakukan Ya, karena kita harus respect terhadap lingkungan Kita harus respect terhadap hewan, terhadap tumbuhan Yang juga merupakan ciptaan Tuhan Oke, dan Kebersihan Itu juga bagian dari iman loh Oke, karena itu Saya undur diri dulu Terima kasih Dan sampai jumpa Saya Louis Li Jolali Ngopi cakep serik Eh, suster dan toster Iya Makasih Mbak Lui Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati